Komisi Pemilihan Umum Palopo menggelar konferensi pers terkait rekomendasi bawah selu soal pelanggaran administrasi calon wali kota Palopo Trisal Tahir. Konferensi pers dihadiri oleh tiga anggota KPU yakni Ketua Irwandi Jumadin, Muasir, dan Wandi Ismail di media senter KPU Palopo pada selasa 5 November 2024 malam. Irwandi mengatakan pihaknya sudah melakukan pleno terkait rekomendasi tersebut. Hasil pleno memutuskan tidak menindaklanjuti rekomendasi bawah selu untuk mendiskualifikasi calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 4 Trisal Tahir dan Ahmad Sarifuddin Daud. Keputusan ini diambil sesuai dengan pedoman dalam PKPU nomor 8 tahun 2024 pasal 133 ayat 1. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa aduan terkait dugaan ketidakbenaran ijasa di semua jenjang pendidikan terhadap pasangan calon kepala daerah harus ditindaklanjuti ke pihak yang berwenang hingga ada putusan hukum tetap dari pengadilan. Sementara pada ayat 2 pasal tersebut Irwandi menambahkan jika pengadilan memutuskan ijasa atau surat tanda tamat belajar calon tidak sah maka penggunaan ijasa tersebut akan dinyatakan tidak memenuhi syarat dan proses lebih lanjut akan mengikuti ketentuan dalam pasal 125 dan pasal 126. Itu dasar hukum kami bersifat karena seperti kita ketahui rekomendasi bahwa seluruh ini dikeluarkan setelah adanya penetapan pasangan calon. Maka dari itu sesuai amanah pasal 133 PKPU no. 8 tahun 2024 Jika itu terjadi maka kami meneruskan ke instansi yang berwenang Hingga kasus itu memilih keputusan tetap dari pengadilan Jadi pada intinya teman-teman Pasal 133 ini Mengharuskan kami menunggu hasil keputusan pengadilan Untuk menyatakan calon ini disqualifikasi atau tidak memenuhi syarat sebagai calon mata belajar Muhasir Hamid Komisioner Divisi Teknis dan Penyelenggaraan KPU Palopo menyatakan Bahwa dalam memutuskan hal ini KPU Kota Palopo telah melakukan telah hukum secara menyeluruh Dan berkonsultasi, berjenjang dengan KPU Provinsi hingga KPU RI Piatnya juga sudah meminta pendapat dari ahli termasuk orang-orang yang punya kompetensi terkait apa yang menjadi persoalan Sebagai penyelenggaraan dari rekomendasi ini Itu KPU melakukan telah hukum Sampai telah hukum kami juga melakukan konsultasi yang berjenjang Mulai dari KPU Provinsi sampai dari KPU RI Dan yang ketiga Sebagai hati-hatihan kami dalam mengambil keputusan Kami pun juga meminta pendapatan Tentu ahli yang kami meminta pendapatnya adalah Orang-orang yang punya kompetensi Dan tidak dihargukan kompetensinya Dalam hal-hal yang terkait dengan apa yang menjadi persoalan bagi mahasiswa Kami pun sangat berhati-hati bahwa Terkait karena ini objeknya adalah Dari Kota Palopo Putri Karlina Seruya TV mengabarkan Dari Kota Palopo Putri Karlina Seruya TV mengambil keputusan Dari Kota Palopo Putri Karlina Seruya TV mengambil keputusan